Tidak ada kejayaan tanpa menyerempet bahaya. Begitulah kira-kira apa yang ada di pikiran Fenrir ketika para dewa mencoba membelengkunya dengan segala cara. Mereka mengelabui sang serigala seolah-olah itu adalah sebuah permainan tantangan. Dan akhirnya Fenrir berhasil diikat dengan Glegnir, sebuah pengikat yang berbentuk seperti pita, buatan para kurcaci. Namun keberhasilan itu tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan besar seorang dewa bernama Tyr. Tyr adalah putra Odin dengan seorang perempuan raksasa. Ia diculuki sebagai dewa perang bertangan satu, dewa pertempuran dan kemenangan yang terkenal karena keberaniannya. Awalnya Tyr dan Fenrir adalah teman baik. Pada saat Fenrir dibawa dari tanah raksasa, ia masih sebesar anak anjing. Tyr yang selalu mengajaknya bermain dan memberinya makan. Tapi kemudian pertempuan Fenrir yang cepat menjadikannya seekor serigala raksasa. Hal ini membuat para dewa, terutama Odin, menjadi khawatir. Karena dalam penglihatannya tentang masa depan, Odin sudah mengetahui bahwa ketiga anak-anak Loki jormunkan Hel dan Fenrir akan menjadi musuh terkuat mereka pada saat Ragnarok nanti. Dua kali para dewa berusaha mencoba mengikatnya, namun kekuatan Fenrir sungguh diluar dugaan mereka. Ia mampu menghancurkan rantai yang paling kuat yang pernah dimiliki oleh para dewa. Sampai akhirnya, pada kali ketiga, mereka memakai klepnir. Namun Fenrir mencium adanya tipu musliat di sana, sehingga ia menantang para dewa. Jika ini murni adalah sebuah permainan tantangan, dan ia akan dibebaskan seandainya gagal terlepas dari ikatan klepnir. Maka Fenrir berharap salah satu dari para dewa berani untuk meletakkan tangannya di mulut sang serigala sebagai jaminan sementara ia diikat. Apabila Fenrir gagal dan mereka tidak melepaskannya, ia akan mengatupkan rahangnya, sehingga tangan di mulut serigala itu akan putus. Tantangan yang cukup adil, namun tidak ada satupun dari para dewa yang berani, karena mereka sudah tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Sampai akhirnya tir maju dan meletakkan tangan kanannya di mulut Fenrir, seperti biasa dilakukannya sewaktu Fenrir masih bayi dan mereka bermain bersama. Mula-mula para dewa tersenyum, kemudian tertawa kecil. Akhirnya setelah yakin hewan seram itu tidak bergerak lagi, mereka tertawa lepas. Hanya tir yang terdiam, ia bisa merasakan tajamnya gigi serigala Fenrir di pergelangan tangannya. Basah dan hangatnya lidah Fenrir di telapak dan jari-jarinya. Jika para dewa akan membebaskan Fenrir, mestinya sekaranglah saatnya. Tapi mereka hanya tertawa, semakin lama semakin keras. Fenrir lalu memandang tir. Tir balik memandang Fenrir dengan tenang dan tabah. Kemudian ia memejamkan mata dan mengangguk, memberi isyarat untuk Fenrir agar melakukannya. Setelah mengikat Fenrir, para dewa meninggalkan tempat itu. Mula-mula tidak ada satupun dari mereka berbicara. Tapi ketika sudah berada agak jauh, mereka tertawa rio rendah, saling menepuk punggung. Sangat bangga merasa telah melakukan sesuatu yang sangat cerdik. Tir tidak ikut tersenyum, tidak ikut tertawa. Ia hanya memegang erat-erat tangan kanannya yang terpotong. Sambil berjalan bersama yang lain kembali ke askat. Ia tidak bersuara sedikitpun. Itulah bagaimana Tir kemudian dikenal sebagai dewa keberanian yang bertangan satu. Berkorban demi memperbaiki diri tentu saja merupakan hal yang baik. Lebih baik lagi, bagaimanapun, adalah berkorban dengan cara yang juga menguntungkan orang lain. Tir membuat dunia lebih aman dan memenangkan tempat terhormat di antara semua dewa. Dia mendapatkan rasa hormat dari teman-temannya dan ditinggikan di antara mereka sebagai yang paling berani. Thor mungkin adalah yang terkuat. Kekuatan yang bahkan tidak ada duanya, tapi seberapa berani ke dia. Tir sangat berani sampai mau berkorban demi para dewa. Padahal ia akan sangat membutuhkan tangan kanannya itu pada saat Ragnarok tiba. Pertempuran itu begitu dasyat. Anjing dunia bawah Gam akan meraung-raung. Ia lebih kecil dari Vendril. Tapi tetap saja, ia paling berbahaya di antara para anjing. Gam telah melepaskan diri dari belenggunya di dunia bawah dan terjun ke peperangan untuk merobek leher para pejuang dunia. Tir akan mencoba menghentikannya. Dewa bertangan satu itu bertarung sekuat tenaga melawan anjing mimpi buruk. Tir berjuang gagah berani dalam pertempuran terakhir itu. Ia berhasil menewaskan anjing neraka Gam. Tapi sayangnya, gigi-gigi beracun Gam juga tertanam di leher Tir. Sehingga akhirnya, sang dewa kemenangan itu pun tewas. Memang benar bahwa tidak akan ada kejayaan tanpa menyerempet bahaya. Keberanian dan pengorbanan juga tidak akan sia-sia. Walaupun takdir sudah menentukan bagaimana kisah mereka akan berakhir nantinya. Dan Ragnarok sudah menjawab semuanya.